Hai, nama saya Bangao dan hari ini saya akan tunjukkan Anda bagaimana untuk dapat 100 ribu duit dalam satu lompatan permainan Break Bones keempat. Kalau Anda suka dengan konten-konten saya, saya harap kamu boleh bagi like, share, subscribe, dan follow, dan tanpa memuasa, kita teruskan pada tutorial kita. Sebaik saja Anda memasuki dunia Break Bones, benda pertama yang Anda perlu buat adalah tekan shop, tekan kedai, shop, pergi ke utilities, naik tahapkan helium balloon ini kepada tahap maksima, tahap terakhir, yaitu tahap lima. Selepas itu, pergi ke upgrade, naikkan flight control ataupun pengawalan terbang sekurang-kurangnya tahap 10. Kalau lagi tinggi pengawalan terbang, lagi baik. Yang selebihnya tidak penting saat. Kalau Anda naikkan tahap bahagian lain, juga boleh, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting pengawalan terbang adalah sekurang-kurangnya tahap 10, tidak semestinya tahap 15. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan cara pengawalan permainan ini. Seperti yang tadi, helium balloon ini, kalau Anda tekan shift, Anda akan terbang lebih jauh, seperti ini. Sebaik saja saya lompat, saya akan tekan helium shift, dan saya akan lebih tinggi dari yang sepatunya. Cukup dengan cara kawalan. Sekarang saya akan tunjukkan Anda bagaimana untuk dapat 100 ribu duit. Sebaik saja lompat, tekan shift untuk capai ketinggian yang semampu boleh, dan pastikan Anda terhempas pada kepala. Kalau Anda membuat dengan betul, Anda akan dapat mesej brand damage. Sebelah kanan ini warna oranye. Dengan itu, Anda telah berjaya mendapatkan 100 ribu duit. Cara ini bukanlah senang. Tapi saya percaya, dengan usaha kamu, saya percaya kamu juga boleh lakukan benda yang sama. Kalau kamu suka dengan konten-konten saya, saya harap kamu boleh bagi like, subscribe, share, dan follow. Dan saya harap kita boleh jumpa lagi untuk video akan datang. Bye. Sampai jumpa lagi.